Viral di media sosial video Driver Ojek Online, Ojol, menangis usai menjadi korban begal. Driver Ojol tersebut menjadi korban begal saat dirinya pulang bekerja di kawasan jalan Medan Binjai KM10. Alhasil, sepeda motor dan handphone milik Driver Ojol yang dipakai untuk bekerja itu raib di bawah tiga orang pelaku begal. Dalam video yang dibagikan Instagram Kap Medan, tampak Driver Ojol tersebut tak kuasa menahan air matanya menceritakan kronologi kejadian. Ia tampak menangis di hadapan polisi sambil menceritakan kronologi pembegalan yang dialami olehnya. Pada keterangan unggahan itu dijelaskan, insiden itu bermula ketika Driver Ojol tersebut baru saja pulang dari arah Binjai. Dalam perjalanan, ia dipepet oleh dua sepeda motor dengan tiga orang pelaku-pelaku yang langsung menyerangnya. Diketahui, ketiga pelaku tersebut beraksi dengan membawa senjata tajam sehingga korban tak berdaya untuk melakukan perlawanan. Korban sempat melawan sebelum akhirnya terjatuh. Alhasil Ojol tersebut mengalami cedera ringan dan tidak dapat berbuat banyak ketika para pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengejar korban. Menurut Godam Medan Rekan, kita Ojol ini hendak pulang di daerah Binjai. Di perjalanan dipepet dua kereta dengan tiga orang pelaku YG langsung melayangkan sabetan sajam ke arah korban, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam insiden ini, korban kehilangan sepeda motor dan telepon gendam yang biasa digunakan untuk bekerja. Korban diketahui sehari-harinya juga aktif sebagai relawan di unit reaksi cepat. URC, Ojol yang membantu rekan-rekannya yang mengalami kecelakaan atau masalah di jalan raya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!